Halo gengs, selamat datang di channel suka nonton Di video kali ini saya akan kembali membahas satu alur film berjudul Teluh Darah Dan ini adalah episode kelima gengs Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ceritanya Film kembali ke tahun 1998 di Banyuwangi Saat itu Pak Ahmad dan Astuti sudah semakin dekat Padahal Pak Ahmad di posisi ini masih menjadi suami sah bagi Ibu Rima Mereka juga menggunakan kantor untuk tempat mereka melakukan perselingkuhan Film kembali ke masa sekarang Terlihat kondisi Astuti masih belum membaik Dimana dia masih merasakan sakit dan atil alias gatal di babatoknya Karena udah gak kuat tahan gatal, Astuti sampai numpahin cairan pembersih cat kuku ke kepalanya Niatnya sih pengen kecoa yang ada di kepalanya keluar semua Wulan yang melihat hal itu pun tentu saja berusaha menghentikan Astuti Karena cairan itu menggandung alkohol Takutnya bahaya kalau sampai kena kulit kepala yang ada lukanya Dan benar saja gengs, banyak kecoa yang keluar dari kepala Astuti Singkat cerita, sudah ada Esa disana Dan Wisnu sudah memberi obat penenang ke ibunya agar dia bisa istirahat Disini Wulan mulai merasa kalau kejadian tadi benar-benar gak logis banget Esa juga setuju kalau ini semua gak masuk akal Tapi satu-satunya cara agar mereka bisa menemukan jalan keluar Ya mereka harus percaya dengan semua yang keanehan ini Kemudian Wulan kembali membuka video yang pernah Esa perlihatkan ketika mereka berdua bertemu di rumah sakit Wulan baru tahu kalau Pak Ahmad, Pak Bondan, dan Astuti dulunya mereka berada di kantor yang sama Yang membuat Wulan aneh Ternyata Pak Ahmad sudah kenal dengan Astuti ketika dia masih menjadi suami sahnya Rima Disini Wisnu langsung memotong pembicaraan Dia mengatakan itu artinya bapaknya selingkuh sama Astuti Sampai Astuti ngandung si Wulan Ngkron kan kalau mereka baru nikah ketika Wulan udah berusia 3 tahun Menurut si Wisnu hal itu bisa saja menjadi motivasi Ibu Rima buat balas dendam kepada Pak Ahmad dan Astuti Karena mereka sudah berselingkuh Tapi Wulan masih belum yakin Kalau memang Ibu Rima dendam kenapa baru sekarang coba Esa menyarankan kayaknya lebih baik mereka bertemu dengan Ibu Rima Dan bertanya secara baik-baik apa yang sebenarnya sudah terjadi Semenjak 20 tahun yang lalu Iya kak, kita ini cuma mau tahu info lain soal bapak sama ibu Tiba-tiba Wulan mendapatkan pesan dari Reno kalau dia sudah berada di depan rumahnya Reno datang berdua dengan dukun andalannya Reno datang ingin menjelaskan tujuan dia melakukan ini semua Seperti menanam sesuatu di depan pagar Wulan dan lain-lain Semuanya berawal ketika di pemakaman ayahnya Reno Jadi ketika Pak Ahmad, Wulan dan Astuti datang ke pemakaman Bapak dukun ini melihat ada sesosok yang berdiri di samping Pak Ahmad Tapi Wulan merasa cerita itu bohong aja Reno kembali meyakinkan Wulan dan dia meminta maaf Karena dari kemarin tingkahnya sudah membuat Wulan ketakutan Dan sebenarnya si Reno ini hanya ingin membantu Wulan dan keluarganya selamat Wisnu juga meyakinkan pada Wulan kalau lebih baik mereka mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari Reno dan Pak Dukun Lalu Pak Dukun kembali melanjutkan ceritanya Dan sebenarnya yang ingin dia cari adalah sebuah benda yang bernama Buhul Buat kalian yang gak tau Buhul coba aja deh searching di Google Nah agar ilmu hitam ini bisa menyerang Buhul harus ditanam dekat dengan calon korbannya berada Lalu Pak Dukun bertanya apakah mereka pernah mendengar suara dentuman dari atap Jawabannya ya iya dong Itu tandanya kalau Buhul sudah dilepas oleh Jin Tiba-tiba Esa memotong dengan mengatakan kalau semalam dia memergoki Reno dan Bapak Dukun itu Menanam sesuatu di depan Pak Garulan Apakah itu termasuk Buhul Pak Dukun menjelaskan kalau itu hanya jimat penolong untuk menghalang santet Kemudian Dukun mengajak Wisnu untuk mulai melakukan sedikit ritual Agar mereka bisa mencari keberadaan Buhul yang ditanam di rumah tersebut Ketika Wisnu sudah melepas bola itu Tiba-tiba bolanya berjalan sendiri dan berhenti di sebuah foto yang ada di dinding Ketika dicek ternyata dinding itu sudah bolong dan mereka menemukan sesuatu di sana Yaitu sebuah telur yang dibungkus dengan kain kafan Itulah Buhul yang dimaksud oleh Pak Dukun Buhul itu pecah dan mengeluarkan cairan berwarna hitam Dan terdapat banyak kecoa di dalamnya Mereka berusaha membenuh kecoa itu Namun tiba-tiba Astuti turun dan bertanya Apa yang sedang terjadi? Sepertinya Buhul itu ditargetkan untuk menyerang Astuti Sebab saat Buhul itu sudah hancur Kini Astuti terlihat baikan Bahkan nafsu makannya sudah kembali Tapi biarpun begitu Usaha mereka masih belum selesai Karena Dukun Santet ini masih berada di luar sana Dan bisa saja masih ada benda lainnya Pak Dukun berniat ingin menggunakan sisa Buhul itu Untuk mendeteksi di mana sih posisi Dukun Santetnya berada Besok harinya ketika Wisnu naik ke lantai 2 Dia melihat Harun baru aja keluar dari kamar Astuti Yang sudah menaruh fas bunga di dalam Wisnu yang sudah mulai curiga Memeriksa fas bunga tersebut Dan ternyata ya tidak ada apa-apa Malam harinya Wulan membaca artikel Yang berkaitan dengan dendam persaingan bisnis Di sana dia menemukan banyak dendam yang berujung Santet Kemudian Wulan menemukan satu artikel Yang berjudul Asmara retak Dukun bertindak Edas kayak judul FTV aja nih Wulan berpikir apakah mungkin benar Bu Rima itu dendam Karena perselingkuhan Pak Ahmad dengan Astuti Akhirnya Wulan memutuskan untuk pergi ke rumah Rima besok hari Dengan mengajak Esa tentunya Keesokan harinya mereka mulai menuju ke rumah Rima Lalu film flashback ke Jakarta pada tahun 1998 Terlihat Pak Ahmad dan Rima sedang berada di rumah sakit Untuk mengecek kesehatan Rima Ternyata waktu itu Rima sedang mengidap penyakit kanker Jadi mau gak mau Pak Ahmad setiap minggu Sekali pulang dari kantornya Dari Banyuwangi ke Jakarta Untuk menemani Rima melakukan kemoterapi Balik lagi Reno dan Simba kembali melakukan ritual Kali ini Simba ingin melakukan ritual yang disebut dengan Raga Sukma Dimana dia akan melepas Sukma di dalam tubuhnya Untuk mencari lokasi dari mana boli itu berasal Reno minta izin kepada Simba untuk ikut dalam ritual ini Karena dia sangat ingin tahu dari mana semua ini berasa Awalnya Simba nolak Namun karena kekeh dia mengizinkan Media yang mereka gunakan adalah kulit buhul yang mereka temukan di rumah Wulan Dari kulit buhul itu Simba akan mencari dari mana semua ini berasal Simba memberikan sedikit kulit buhul itu untuk Reno Reno harus menggenggamnya dan jangan sampai lepas Mereka pun mulai melakukan perjalanan spiritual yang menuju ke suatu desa terpencil Terlihat ada satu rumah terpencil disana Di dalam rumah itu ada seseorang yang sedang melakukan ritual Dan mungkin saja Dialah pelaku sebenarnya yang sudah mengerjai keluarga Wulan Kemudian dukun itu menyadari kedatangan Simba dan si Reno Si dukun itu lantas mengusir mereka kembali ke dalam tubuhnya Tapi sayangnya kulit buhul yang ada di genggaman Reno terlepas Sehingga tertinggal di rumah dukun tersebut Saya tahu keberadaan dukun itu Simba berhasil mengetahui di mana keberadaan si dukun itu Dan mereka berencana untuk segera memberitahu ke Wulan Sedangkan Wulan dan Esa sudah sampai di depan rumahnya Rima Terlihat ada seseorang yang datang ke rumahnya Dari penampilannya orang ini kayaknya dia adalah dukunnya si Rima nih Di dalam mereka melihat Rima dan dukun itu sedang melakukan ritual pengobatan Tiba-tiba mereka dipergoki oleh anjing yang bernama Darko Setelah mereka mengembati luka Esa Wulan mulai memperkenalkan kalau Esa adalah anaknya Pak Bondan Kemudian Esa bertanya tentang dukun yang mengobati Rima tadi Ternyata dugaan kita salah geng Orang itu bukanlah dukun Santet Melainkan hanya paranormal yang mengobati penyakit Rima Karena penyakit kanker Rima yang sudah diremisi dan kini muncul lagi Karena Pak Ahmad sudah tidak pernah lagi memberikan uang pengobatan Rima sangat kebingungan dan hanya bisa berobat kepada orang tersebut Kemudian Wulan bertanya Sebelum Pak Ahmad dan Astuti menikah Apakah ada sesuatu yang sudah terjadi? Rima mengatakan Pernikahannya dengan Pak Ahmad hancur Ketika Rima mendapatkan vonis kanker Setelah itu Pak Ahmad pindah ke Banyuwangi Untuk merintis usahanya dengan Pak Bondan Dan tidak lama Pak Ahmad minta bercerai Tentu saja Rima merasa sangat sakit hati Tapi dia tetap mengikhlaskan semuanya Rima juga tahu kalau kematian Pak Ahmad terlalu aneh Dan tidak masuk akal Tapi Rima sudah memaafkan semua kesalahan Pak Ahmad Dia tidak mau di sisa hidupnya diisi dengan dendam Apalagi kankernya sekarang sudah kembali muncul Rima hanya ingin berusaha bertahan hidup dengan tenang Wulan dan Esa merasa kasihan terhadap Rima Dan memang dari semua ucapannya Terlihat Rima ini orangnya jujur Ketika Wulan mengecek HP Dia mendapatkan banyak pesan dan panggilan Tak terjawab dari Reno Yang mau ngajakin mereka ketemuan Sedangkan saat itu Reno dan Simba Sudah bersiap untuk pergi menemui Wulan dan Esa Tapi tiba-tiba terdengar suara dentuman dari atap rumah Reno Ternyata dukun itu sudah tahu lokasi Reno dan Simba Dari jejak yang sebelumnya mereka tinggalkan Tiba-tiba Simba mendapatkan serangan dari jarak jauh Dan ternyata Reno juga ikut diserang Seperti ada yang menggerakkan tubuh Reno Karena serangan gaib itulah Reno dan Simba tewas seketika Dan episode kelima pun Sholoshay Haduh jadi dugaan kita salah gengs Emang jago nih si Bang Kimo Makin penasaran aja kan dengan kelanjutannya Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye 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 Terima kasih.